Kami berdua memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman nukulir dan rudal dari Korea Utara mengkhawatirkan dan sepakat berupaya bersama untuk menyatukan masyarakat internasional dalam menghadapi hal tersebut. Hey, 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 hola Indomax, Indomagazines! Nah, lagi tiga berita yang cukup-cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari hasil pertemuan antara Pak Jokowi dan Presiden Korea Selatan, yaitu Yun Suk-yeol. Dimana satu yang cukup menarik, yaitu kedua Presiden ini pun ternyata juga menyorot soal ancaman rudal nukulir Korea Utara, bos. Nah, bukan kaleng-kaleng nih. Lantas bagaimanakah kesepakatan mereka menyikapi ancaman rudal nukulir Korea Utara setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua, tahukah kalian bahwa sebenarnya baru-baru ini Kim Jong-un, opasangar kalian dari Korea Utara juga telah mengucapkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial. Dimana ia mengatakan bahwa saat ini, Korea Utara telah siap berperang nuklir melawan Amerika. Dan ia pun mengancam akan membinasakan Korea Selatan jika mereka tak berhenti melakukan provokasi, bos. Sebuah gertakan yang pastinya membuat merinding bulu ketiak Pak Joe Biden dan tentunya juga Pak Yun Suk-yeol. Pertanyaannya mengapa tiba-tiba Kim Jong-un ini membuat pernyataan seperti ini, bos. Provokasi apakah yang dimaksudnya? Setelah ini kita bahas. Selanjutnya berita ketiga yang cukup geger kali ini datang dari roket China yang dikabarkan tak lama lagi akan jatuh ke bumi. Nah, roket apakah yang dimaksud jatuh di mana? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama kali ini terkait hasil kunjungan Pak Jokowi ke Korea Selatan. Ada banyak hal yang dibahas. Mulai dari perkuatan kerjasama ekonomi, pembangunan ibu kota baru Nusantara Indonesia, hingga yang paling sangar adalah pembahasan mengenai ancaman rudal nuklir Korea Utara. Dalam konferensi persnya bersama Pak Jokowi, Presiden Korea Selatan ini pun ternyata mengatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan satu pandangan, alias satu suara soal ancaman rudal nuklir Korea Utara. Beliau pun berkata, bahwa kami berdua, yaitu Pak Jokowi dan beliau, Presiden Korsel maksudnya, memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman rudal dan nuklir dari Korea Utara mengkhawatirkan. Dan kini sepakat berupaya bersama untuk menyatukan masyarakat internasional dalam menghadapi hal tersebut, yaitu maksudnya ancaman rudal nuklir Korea Utara, bos. Ujar Presiden Korea Selatan ini dalam konferensi pers yang ditampilkan dalam video YouTube Sekretariat Presiden. Nah, dari sini dapat kita lihat, bos, bahwa ternyata kedua Presiden ini pun telah membahas ancaman rudal dan nuklir dari Korea Utara. Di mana kini dari hasil pembahasan itu, Indonesia dan Korea Selatan pun ternyata telah sepakat bersama untuk menyatukan suara dunia dalam menghadapi ancaman rudal nuklir Korea Utara yang dianggap mengkhawatirkan baik itu bagi Korea Selatan maupun Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia? Nantinya akan juga benar-benar ikut menentang nuklir Korea Utara, admin pun kurang tahu, bos. Pasalnya, Pak Jokowi dalam konferensi persnya pun sama sekali tidak menyinggung soal rudal nuklir Korea Utara itu. Hanya Presiden Korea Selatan lah yang mengutarakan, yang menyampaikan pernyataan terkait ancaman rudal nuklir Korea Utara. Nah, selanjutnya taukah kalian bahwa di hari yang sama, saat Presiden Korsel menyatakan hal itu dalam konferensi persnya, Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong-un pun juga melontarkan sumpah serapah terhadap Korea Selatan hingga Amerika Serikat. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Dalam pidatonya memperingati hari peringatan gencatan senjata perang Korea Kamis 28 Juli kemarin, Kim Jong-un pun tiba-tiba menyatakan bahwa Korea Utara siap mengerahkan senjata nuklirnya dan berperang dengan Amerika jika perlu. Kim Jong-un pun bahkan mengancam akan menghabisi Korea Selatan jika tak berhenti memprovokasi keadaan. Seperti contohnya, yaitu melakukan latihan militer dengan Mamarika. Nah lho, sensitif banget nih bos Korea Utara. Korea Selatan yang latihan militer dengan Amerika, eh malah dia pula yang panas. Apa sebabnya? Nah, disitu Kim Jong-un pun menilai bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ini menunjukkan sikap standar ganda Washington. Hal ini pun disebabkan karena Amerika Serikat menilai uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara sebagai sebuah provokasi ataupun ancaman. Selain itu, Kim Jong-un pun menganggap bahwa Korea Selatan di bawah pimpinan Presiden Yoon Suk-yul mulai melakukan provokasi dan ancaman terhadap Korea Utara. Dimana salah satu yang membuat Kim Jong-un geram adalah langkah pertama Suk-yul. Memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat bahkan semakin dibuat kesal lagi, Presiden Korsel ini pun juga berencana meningkatkan kemampuan militer Korea Selatan untuk menetralisir kemampuan nuklir Korea Utara. Nah, jadi itulah alasannya mengapa tiba-tiba Kim Jong-un mengancam siap perang nuklir dengan Amerika dan siap menghabisi Korea Selatan. Sebuah ancaman yang sangat mengerikan, bos. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup geger. Kali ini datang dari kabar jatuhnya roket China ke bumi. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, roket yang jatuh ke bumi itu pun ternyata merupakan bagian inti dari peluncuran roket Long Mars 5B yang diberangkatkan China untuk pergi menuju stasiun antariksa Tianggong pada minggu 24 Juli 2022 kemarin. Tak main-main, bos. Roket yang akan jatuh ke bumi ini pun memiliki bobot mencapai 25 ton dan dilaporkan akan jatuh ke bumi antara besok atau lusa yaitu pada Sabtu 30 Juli atau Minggu 31 Juli 2022. Nah, walaupun berat roket yang akan jatuh ke bumi ini mencapai 25 ton, namun kalian tak perlu khawatir, bos. Karena menurut Center for Orbital Reentry and Debris Studies milik Aerospace Corporation, roket yang jatuh itu pun sebagian besar akan terbakar di atmosfer bumi. Hanya sebagian kecil dari roket ini yang akhirnya akan menghantam permukaan bumi dan peluang ancamannya pun kecil. Aturan umumnya adalah bahwa 20-40% dari masa benda besar akan mencapai tanah. Tetapi jumlah pastinya tergantung pada desain objek. Tulis The Aerospace Corporation dalam penjelasannya tentang jatuhnya roket yang akan datang. Dalam hal ini, mereka pun memperkirakan berat roket yang akan jatuh ke bumi itu adalah sisa sekitar 5 hingga 9 metekton. Sementara itu, pemerintah China pun menyatakan bahwa roket yang memasuki atmosfer bumi itu akan dilacak dengan cermat serta dipastikan tidak menimbulkan resiko. Namun saat ini, masih belum ada yang bisa memperkirakan lokasi jatuhnya puing-puing tersebut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Dori Siamaju, Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.